Menyanyi sekaligus musisi Pamungkas buka suara usai aksinya yang menggesekkan handphone milik penggemar ke area selangkangan viral di media sosial Aksi tak senonoh itu dilakukan Pamungkas saat sedang tampil di panggung bengkel Night Park Cafe SCBD belum lama ini Menurut Pamungkas, aksi tersebut merupakan fanservice untuk penggemarnya Itu disampaikan Pamungkas melalui unggahan di akun Instagram story-nya Senin malam 10 Oktober 2022 Pada saat ini terjadi, itu merupakan servis fans antara saya dan fansku Partai dari performa saya Partai dari stage act, kalau kamu tidak tahu servis fans Sama saja, seperti Setelah manggung Nungguin mau foto bareng Setelah foto 40 kali Biasanya ada yang minta video ulang tahun Minta video untuk adiknya Nah itu sama, itu namanya fanservice Dan kalau ditanya apaan sih itu, ngapain itu Itu purely fanservice Pelantun to the bone itu membantah jika tindakan tersebut dilakukan saat ia sedang berada di bawah pengaruh alkohol Mabuk? Ngapain sih itu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!